Desa Sendang, Kecamatan Donorojo menjadi daerah yang mewakili Kabupaten Pacitan dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2023. Rabu siang, Direktur Tata Kelola Destinasi Kemen Parekraf Indra Nitua bersama tim juri ADWI 2023 melakukan kunjungan langsung ke Desa Sendang. Mereka disambut sejumlah kesenian khas daerah dan didampingi para pejabat Pemkap Pacitan. Kunjungan tersebut karena dari 4.573 desa yang mendaftar dalam ADWI 2023 dan Desa Sendang masuk 75 besar yang dinilai dan dikunjungi. Ia pun mengaku kagum dengan kebersamaan masyarakat desa yang terkenal dengan destinasi wisata pantenya tersebut. Selain itu, Desa Sendang juga menawarkan destinasi wisata lain seperti wisata susur sungai, atraksi seri budaya, dan beragam produk ekonomi kreatif dari para pelaku UMKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi percayalah bahwa hal yang luar biasa tentu ini tidak akan dirusak. Karena kalau ini dirusak itu merusak portofoli produk perisaltanya. Jadi secara langsung itu akan menjaga, masyarakat akan menjaga karena sudah memberikan kemanfaatan ekonomi. Dan budayanya juga akan merupakan suatu produk perisaltanya kita yakin itu juga tidak akan dirusak dan justru akan semakin besar. Karena memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar Sendang. Sementara itu, Bupati Pacitan Indrata Norbayu Aji mengatakan pihaknya mendukung penuh adanya desa wisata, termasuk desa Sendang yang saat ini tengah dinilai oleh Kemenparekraf. Keberhasilan desa Sendang yang beberapa tahun terakhir masuk nominasi unggulan desa wisata ini pun diharapkan menjadi contoh bagi pihak destinasi wisata lainnya yang ada di Kabupaten Pacitan. Perjalanan hampir satu tahun kemarin membawa hasil yang baik. Setelah ada kunjungan, saat ini desa wisata Sendang masuk dalam 75 besar. 75 desa wisata terbaik ya di Indonesia. Mudah-mudahan semakin mendunia dan membangkitkan perekonomian masyarakat, khususnya di desa Sendang, umumnya di Kabupaten Pacitan. Sementara itu, meski sudah masuk dalam 75 besar wisata terbaik di Indonesia, pihak pengelola wisata akan terus berbenah dengan harapan menjadi juara favorit dalam anugerah desa wisata Indonesia tahun 2023. Trinoto melaporkan.